Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini Dalam ajaran hidup orang Jawa kita mengenal istilah piwulang keutaman atau wawarah keutaman artinya adalah ajaran keutaman hidup Yang dimaksud piwulang keutaman ini seperti apa? Pada dasarnya manusia sudah secara alami memiliki kemampuan untuk membedakan perbuatan baik dan buruk membedakan mana yang salah dan mana yang benar Namun, pemilihan benar dan baik saja terkadang tidak cukup Manusia perlu juga diajarkan budi luhur agar hidupnya terarah secara tepat Inilah fungsi piwulang keutaman Ajaran keutaman hidup ini wujudnya ada banyak Ada yang berupa tembang, contohnya serat mulang reh Ada juga yang berupa unan-unan atau sesanti Jadi semacam perkataan yang mengandung pengertian mendalam tentang keluhuran budi Contohnya adalah istilah mulat sariro hangrosowani Mikul duur mendemjeru dan alon-alon watan kelakuan Mulat sariro hangrosowani artinya berani melihat ke dalam diri Sebagai suatu bentuk instropeksi Siapakah kita? Akan kemana? Untuk apa kita diciptakan di dunia? Kesadaran semacam ini akan melahirkan watak yang empatik dalam hidup bermasyarakat Sedangkan istilah mikul duur mendemjeru Artinya meninggikan kelebihan dan menutup kekurangan Adalah harkat dan martabat orang tua yang harus kita junjung tinggi-tinggi Sebaliknya, hal-hal yang bersikap aib atau kurang baik diketahui hal layak Sudah sewajarnya kita tutup rapat-rapat Sementara untuk alon-alon watan kelakuan bisa dibilang paling banyak terdengar Dibandingkan dua unan-unan sebelumnya Artinya kurang lebih pelan tidak apa asal tercapai tujuan Seringkali, orang menyala artikan piwulang ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan Kalau bisa dilakukan besok, buat apa dilakukan hari ini? Padahal sama sekali bukan seperti itu maksudnya Unan-alon ini mengajarkan kesabaran, ketelitian, dan perhitungan matang dalam melangkah Dengan berhati-hati, maka orang akan mengerti Dengan bersabar, maka ia akan menyadari kapasitas dirinya Dan kemampuan untuk melangkah penuh perhitungan akan mengajarkan orang untuk tidak berputus asa Karena setiap awal, dia tidak mengharapkan hasilnya serba cepat Itulah tadi tiga contoh piwulang keutaman berupa unan-unan yang dapat saya berikan sebagai contoh dalam kesempatan kali ini Jadi ketik-ketikannya, kira-kira mana yang hari ini sudah Anda terapkan dalam kehidupan seri hari? Dan kira-kira unan-unan Jawa apalagi yang ingin dibahas selanjutnya? Tuliskan di kolom komentar Cukup sekian dari saya dan salam rahim Terima kasih telah menonton!